Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Frensik Mabus Poli. Jadi kita masih menunggu apa hasil analisa dari barang bukti-barang bukti yang kami temukan di TKP. Untuk kemudian nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan untuk saksi, sampai saat ini kita sudah memperiksa 25 orang. Sampai saat ini, baru saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka punya alibi yang sangat kuat. Pada saat kejadian mereka sedang bersama-sama. Dan jarak mereka dari lokasi kejadian itu kurang lebih perjalanan 20 menit lah. Dari Serang Panjang ke Kalijati itu kurang lebih 20 menit. Jadi alibi mereka kuat gitu. Tidak ada saksi yang melihat dan kami ada pada di TKP pada saat, apa saat, mungkin kejadian. Nah, salah satunya Pak Yosep itu jam 7 lebih Pak Yosep datang ke rumahnya, ke rumah istri tuanya. Dan dia melihat posisi rumah sudah terbuka, kemudian dia masuk, ternyata kosong dan sudah ada percak darah. Baru dia keluar lagi, minta tolong kepada tetangga. Dia pikir awalnya ada perampauan atau ada penculikan. Itu kurang lebih jam 7 lebih seperempat. Jadi kalau kita lihat, saya pikir alibinya tidak terkait dengan permasalahan ini, baik Piyosep maupun di bumi ini. Tapi selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik, karena hasil inapis poldah dari ini belum dikeluarkan atau belum disampaikan. Apakah DNA, sidik jari ataupun yang lain terkait dengan para saksi yang diperiksa dengan korban yang ada ataupun TKP. Terima kasih telah menonton!